Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pengurus dan anggota PWI baik pusat maupun daerah khususnya yang di Banten terkait ada berita bahwa di Jiksihab dan tak tanya dengan beberapa ribuan habib muzziarah ke Banten dan diarah akbar saya secara pribadi menghimbau enggak usah ada reaksi apapun kenapa sebabnya karena mereka kan agendanya jarak kubro apalagi jaraknya ke Sultan Maulan Hasanuddin Banten kalau oleh kita disikapi kurang baik dan sebagainya malah kita nanti akan dibully di premin kita akan dituduh anti-zarah anti-zarah kemudian dikaitkan ke Sultan Maulan Hasanuddin Banten nanti mereka mudah sekali untuk menghasut para kebagus dan keturunan Sultan Maulan Hasanuddin Banten itu berpotensi kita akan buruk di mata siapapun karena acara mereka jelas-jelasan jarak kubro kecuali kalau mereka bukan jarak kubro umpunnya ada hal yang negatif nah kita tidak akan bisa dibully begitu saja masyarakat Indonesia umat Indonesia tidak akan percaya begitu saja kalau niatnya tidak seperti jarak kubro tapi kalau jarak kubro ini bahaya sekali jangan kita jangan sampai melakukan didakan apapun jangan PWI karena PWI membawa nama Wali Songo Sultan Hasanuddin itu ya Wali Songo anak Sunan Gunung Jati masa percinta Wali Songo orang mujarah malah di artinya malah dihalang-halangi nggak bagus malah sebaiknya kalau menurut saya mendukung yang namanya jarak kubro maksudnya mendukung membuktikan bahwa kita ini ahli sunnah wajah tidak disebut wahabi dan memang kita pencinta Wali Songo karena mendukung mereka yang jarak ke Wali Songo tolong semua orang PWI Arab bisa memikirkan baik-baik saya sangat tidak setuju kalau ada orang PWI melakukan tindakan ucapan apapun seolah-olah menghalangi mereka nanti tadi efeknya kita buruk nanti khawatirnya dibully-depriming tidak wahabi anti-jarah anti-wali Songo apalagi nanti itu akan khawatir dijadikan alasan mereka untuk membentukkan dengan paratu bagus itu kurang baik apalagi di Banten karena mereka sedang khawatir mereka memang mancing kita jangan lebih baik kita malah mendukung sebaiknya ya tolong kita bisa-bisa menjaga kondusif hati-hati kita jangan membuat masalah kecuali mereka mengadakan tindakan yang buruk saya tidak akan tinggal diam saya pun mantau ngerti tapi karena saya lihat acara penjarah makanya saya diem saja tapi kalau penyebukan jarah ada hal yang lain lah yang kurang bagus ya saya pun tidak akan diem ya begitu ya jaga kita nama baik wali Songo jaga nama baik jaga perilaku ahlak kita lidah kita hati kita bukan berarti kita takut kita cinta damai jaga kondusif persatuan-kesatuan tapi kalau kita umpahnya diserang ya lain-lain acara ya begitu saja mohon maaf nih kepada semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh